Pak Hendardi, Ketua Setara Institut atau Institut Setara sudah bersama kita, Pak Hendardi adalah salah satu orang yang dulu juga sempat banyak berbicara dan mengkritisi soal pencalonan Bapak Atletis Akbar. Ketika jadi Hakim MK, di telepon kita juga sudah terhubung dengan Menkumham, era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudeno, Pak Amir Samsudin. Selamat petang Pak Amir, dengan Riko. Selamat petang Bung Riko, selamat petang Bung Hendardi. Selamat petang Pak Amir. Baik, kita akan ngobrol Pak Amir terlebih dahulu. Pak Amir, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika Pak Patrialis terkena kasus semacam ini, kasus suap? Saya ingin flashback kembali ya. Secara Patrialis Akbar ini kan, diangkatnya di bulan Juli itu masih didasarkan kepada Undang-Undang 24-2003. Di mana tata cara seleksi itu diserahkan kepada lembaga masing-masing, dan beliau itu telah diseleksi di TPA, tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh Wakil Presiden. Dan saya sendiri ada pengkompol hukam di sana, ada dari BIN, ada Mendagri dan sebagainya. Kenapa Pak Patrialis dulu Pak? Begini, ini undang-undangnya saja dulu. Kita dasar hukumnya kan Undang-Undang 24-2003. Kemudian memang beberapa saat setelah beliau dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, memang baik setelah dilantik maupun sebelumnya memang koalisi masyarakat sipil itu melakukan protes, bahkan menggugat. Dan gugatannya itu kan pada akhirnya dimenangkan juga oleh Pak Patrialis Akbar di TPA. Tetapi proses seleksinya itu memang seperti itu adanya, bagaimana diatur oleh Pak Patrialis Akbar. Seperti itu adanya, seperti diatur Undang-Undang. Pak Amir, waktu itu tidak ada fit and proper test, Pak Patrialis Akbar juga sempat kena reshuffle ketika jadi Menteri Hukum dan HAM. Pertanyaannya, kenapa waktu itu sosok Pak Patrialis yang diajukan Pak SBY kemudian? Nah, itulah bagaimana-bagaimana bahwa dia pernah di... Pak Patrialis kan sempat jadi Menteri Hukum dan HAM di reshuffle setelah dua tahun, kemudian menjadi Hakim MK ditunjuk langsung tanpa fit dan proper test. Bagaimana sebetulnya latar belakang penunjukan itu, Pak Amir? Tidak. Saya kira masalah reshuffle tidak relevan untuk dijadikan ukuran bahwa seseorang itu kemudian tidak lagi berhak menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fit and proper test-nya itu kan diserahkan kepada masing-masing. Bagaimana di dalam hal ini, pemerintah telah menempuh cara melalui apa yang disebut sebagai tim penilai akhir. Itu adalah semacam seleksi yang dilakukan, yang dipimpin oleh Presiden sendiri, di mana Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Menko yang terkait itu hadir pada saat ini. Baik Pak Amir, kita ke Pak Hendardi, Sejina Pak Hendardi. Saya membaca rilis dari Institut Setara, mengatakan ada diksi bahwa tidak terkejut dengan peristiwa ini. Maksudnya? Ya, saya kira apa, betul kata Pak Amir tadi bahwa proses seleksi ini didasarkan pada undang-undang yang sebelumnya. Namun, saya ingin ingatkan bahwa pada tahun 2008, ya itu dilakukan satu proses yang lebih jauh lebih terbuka. Dalam merekrut Hakim MK. Antara lain malah dibentuk satu panitia seleksi yang melibatkan, antara lain disitu ada Dr. Anand Buyung Nasution, almarhum. Kemudian Saldi Isra kalau nggak salah dan juga Pak Profesor Fran Magnis Suseno ada disitu. Jadi unsur-unsur masyarakat itu lebih ini. Itu kenapa prinsip itu kemudian tidak dijalankan pada saat Patrialis Akbar. Misalnya, satu mekanisme yang sama tidak dijalankan. Betul bahwa di dalam undang-undang ditentukan bahwa ini merupakan satu kewenangan atau katakanlah hak daripada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Namun, ada juga yang kemudian diikat tapi dengan satu perkataan bahwa terikat pada satu proses yang transparan dan partisipatif. Jadi di sini, kata walaupun mereka berhak mengajukan, institusi-institusi lembaga ini berhak mengajukan, tapi tidak menjadi, tidak mandiri menjadi otoritas lembaga yang mengusulkan atau yang mengajukan. Karena ini menyangkut hakim. Apalagi ada persarat yang tidak ditemukan dimanapun bahwa seorang hakim konstitusi harus seorang negarawan. Jadi saya kira memang ada penyimpangan saya kira setidak-tidaknya, walaupun itu mungkin tidak menyalahi undang-undang, tetapi ada proses yang berbeda dengan sebelumnya. Pak Amir, bagaimana tentang proses yang berbeda dengan sebelumnya? Pertanyaannya sih lebih ke, kenapa waktu itu Pak Patrialis yang dimunculkan dan tidak ada tes yang seterbuka sebelumnya? Ya, Bung Riko, maka dikebukakan oleh Saudara Endar, itulah kemudian menjadi dasar gugatan dari masyarakat sipil kepada PT UN. Dan itu sudah diuji melalui pengadilan, di PT UN memang dibatalkan oleh PT UN, tetapi kemudian putusan PT UN tingkat pertama dibatalkan oleh PT UN tingkat tinggi dan juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi itu sudah diuji juga. Kalau memang dianggap bahwa proses yang dilakukan di dalam seleksi kepada Pak Patrialis Akbar itu, itu telah diuji juga di pengadilan. Pak Amir, lalu apa unggulnya Pak Patrialis hingga waktu itu menjadi salah satunya calon dan akhirnya gol begitu? Apa yang dilihat oleh pihak-pihak saat itu? Tentu kita juga merasa perlu tahu. Kalau berbicara masalah keunggulan, pasti dalam rapat TPA seperti itu tidak mengemuka itu hal-hal yang menilai mengenai unggul tidaknya seseorang. Di sini lebih kepada kewenangan tentunya hak daripada pemerintah di dalam hal ini Presiden di dalam mencalonkan seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi. Tentunya pertanyaan ini, masalah keunggulan ini tidak muncul kalau tidak ada peristiwa terakhir ini. Tentunya tidak ada peristiwa terakhir ini kan ini pertanyaan Bu Periko ini tidak begitu relevan. Tetapi ada dengan adanya peristiwa terakhir ini, bisa saja itu pertanyaan itu muncul, tidak akan mudah untuk menjawabnya pada saat itu. Karena tentu warga juga bertanya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang harapannya semua juga besar. Kita ke Pak Hendradi lagi, Pak Hendradi tadi merupakan hak, tentu kita hormati hak itu, tapi yang terjadi adalah ini. Ya saya kira itu implikasi yang ada gilirannya sekarang ya saya kira dan terutama setelah peristiwa Pak Akil Mohtar sebetulnya seharusnya kan kita sudah bisa belajar dari situ. Tapi kita juga gagal belajar ya dari kasus Pak Akil Mohtar dan kemudian terjadi kasus Pak Patrialis Akbar. Ini saya kira yang paling penting di sini adalah bukan sekedar manusianya siapa yang duduk di situ, tetapi juga kaitannya dengan pembenahan dari sistem di MK maupun rekrutmen MK sendiri maupun undang-undangnya. Apa yang ada catat? Saya kira begini, karena begini prinsipnya adalah yang penting, ini saya sebut sebagai perahara ya apa yang terjadi pada... Perahara kedua. Perahara kedua ya setelah apa yang terjadi pada Pak Patrialis ini. Karena suap itu dengan menukar putusan yang dikehendaki penyuap terhadap Hakim Konstitusi itu memiliki daya rusak yang luar biasa ya bagi penguatan rule of law di Indonesia. Ya putusan MK itu kan bersifat erga omnes ya. Jadi final dan binding ya dan jika sebuah permohonan dari dikabulkan ya sekalipun itu permohonan judicial review misalnya satu orang-satu orang pun. Berarti putusan tersebut menganulir kerja 550 orang anggota DPR dan presiden sebagai institusi negara yang punya otoritas membentuk undang-undang. Ini artinya kan begitu besar kekuasaannya ya. Nah dalam konteks besar kekuasaan ini saya kira apa harus kita evaluasi kembali kecenderungan-kecenderungan apa juga di dalam sistem MK ini. Yang membuat apa memungkinkan seseorang melakukan hal. Pak Hendardi MK ini kan berjumlah 9 orang terdiri dari 3 pilihan pemerintah, 3 dari DPR dan 3 Hakim Uslan dari Mahkamah Agung. Kombinasi ini bagaimana Anda melihatnya? Saya kira itu wajar saja tapi saya ingin katakan bahwa pengajuan yang dilakukan oleh 3 institusi itu ya seyoknya itu kan di dalam undang-undang yang baru juga disebutkan misalnya pengusul pengajuan itu harus 3 kali dari 3 orang yang diajukan setiap ini. Dan kemudian itu secara transparan dan partisipatif kemudian dipilih. Itu yang penting, prinsip di situ ya. Karena apalagi dengan seperti yang saya katakan tadi syarat negarawan. Itu gak bisa dimonopoli kemudian oleh satu institusi yang berhak menentukan apakah seseorang itu calon atau seorang calon itu adalah negarawan atau tidak. Pak Patrialis itu seorang negarawan atau bukan? Dan menurut pemerintah yang mengajukannya adalah seorang negarawan. Tapi kan itu tidak ada proses yang partisipatif. Oke, Pak Amir yang diseruti Pak Hendardia adalah tidak ada proses yang partisipatif dibilangnya begitu. Betul, betul sekali ya. Saya menjadikan kemudian setuju dengan kemudian dari Pak Hendardia. Disitulah kemudian Presiden berinisiatif mengeluarkan PERPU. PERPU nomor 1 2013. Halo? Ya, silakan Pak kami mendengar. Yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 4 2014. Ya, di dalam PERPU tadi jelas sekali hal-hal yang disampaikan oleh Bung Hendardia tadi itu diatur dengan jelas masalah seleksi hakim konstitusi yang wajib melibatkan panel ahli baik dari Presiden, DPR maupun MA. Ya, kemudian syarat mengenai calon hakim konstitusi bukan dari anggota partai politik setidak-tidaknya ada jedah tujuh tahun. Dan juga ada perbaikan sistem pengawasan hakim dengan pembentukan Majelis Kehormatan NK. Namun sayang sekali, sayang sekali bahwa Undang-Undang nomor 4 2014 ini kemudian dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Karena di dalam PERPU itu setelah menjadi Undang-Undang ada peranan daripada Komisi. Yang kelihatannya Mahkamah Konstitusi tidak nyaman dengan adanya pengawasan eksternal ini daripada Komisi. Dengan hadirnya Majelis Kehormatan NK di luar unsur daripada Mahkamah Konstitusi. Pak Akbar, jadi kalau saya bertanya, jadi ini bukan faktor pribadinya saja tapi ada faktor celah begitu Pak Amir? Iya, karena melihat kepada Undang-Undang 24-2003 tadi, kekurangan-kekurangan itu ditambah dengan peristiwa besar di bulan Oktober 2013. Itulah yang membuat Presiden kemudian berinisiatif melahirkan PERPU, PERPU nomor 1 2013. Di mana yang saya sebutkan tiga hal tadi itu dicoba diinsert ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang sayang sekali entah siapa yang mengajukan uji masri. Saya tidak tahu dari pihak siapa yang kepentingan dirugikan. Tetapi itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga tiga masalah tadi yang dicoba dimasukkan ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ternyata gagal. Baik Pak Amir, kami tangkap maksud Anda Pak Hendardi. Bukan masalah manusianya saja, tapi juga masalah sistem di dalamnya. Bahkan itu terjadi sampai sekarang. Saya kira benar apa yang Pak Amir tadi sampaikan ya. Bahwa MK kemudian setelah dia menolak beberapa Undang-Undang yang diajukan ya. Dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan kecenderungan MK juga bisa mengadili dirinya sendiri. Nah ini yang menjadi masalah. Dan ini terjadi dalam kasus kewenangan pengawasan komisi yudisial. Itu ditolak oleh MK. Kalau sudah begini perahara ketiganya mungkin terjadi. Selalu mungkin ya terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Hakim Agung dipenuhi tapi Hakim Konstitusi tidak dipenuhi. Kemudian yang kedua yang sedang berjalan sekarang adalah mengangkut pengujian Undang-Undang tentang terkait dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. Itu kan mengadili dirinya sendiri. Jadi satu kecenderungan kewenangan absolut ini ya. Ini apa yang apa ini saya kira ini justru membahayakan. Antinya menurut Anda pengawasan dari MK-nya perlu lebih? Ya pengawasan setiap untuk menjalankan prinsip-prinsip check and balances. Ya saya kira pengawasan bukan saja internal. Tapi eksternal antar lembaga-lembaga negara itu menjadi satu kepentingan. Komisi Judisial misalnya adalah lembaga di luar. Itu yang harusnya bisa mengawasi itu. Tapi mereka nggak bisa diawasi kemudian sama sekali. Semoga tidak ada perahara ketiga seperti bahasa Anda tadi Pak Hendadu. Terima kasih Pak Amir Syamsuddin. Terima kasih. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petar.